Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, yang terhormat dan sangat saya banggakan Bang Suria Paloh, Ketua Umum Paternasdem. Yang saya hormati senior saya lama dan yang sering mendekati saya kalau diporki, yaitu Pak Yandarmadi, Ketua Majelis Tinggi. Bapak Jody Gepleit, Sekjen Nasdem yang saya hormati, dan ini yang paling penting ini, moderator saya, Bung Harino Isman. Lebih penting lagi, Ketua Fraksi Nasdem dan sekaligus di Komisi I, Bang Vicky. Yang sangat saya hormati banggakan, segenap para pengurus pusat daerah, dan yang luar biasa, yang saya kaget, adalah pengurus kecamatan, DPC. Kenapa luar biasa? Karena sepanjang berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan sepanjang di negara kesatuan Republik Indonesia ada partai, baru kali ini DPC datang dengan biaya sendiri. Anda adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Saya yakin di antara Anda semuanya ada yang belum pernah lihat pesawat, tapi terpaksa menaik pesawat sekarang ini pertama kali. Hadirin undangan dan setara keras, Partai Nasdem keempat yang berbahagia. Dalam suasana seperti ini, saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kejadian ini adalah kejadian luar biasa, tentunya tanpa ridho dari Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin terjadi seperti ini. mengumpulkan dari seluruh Indonesia yang dari 17 ribu pulau lebih bisa datang ke sini, berada di tempat ini luar biasa. Dan khususnya untuk saya, tanpa kakuliannya saya tidak mungkin beri di forum yang terhormat ini. Adirin sekalian, tadi judulnya bagaimana menjelaskan tugas TNI. Dalam kekinian, tugas TNI tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa dukungan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Ini kuncinya. Sehingga saya tidak menjelaskan tugas TNI ini, kalau tugas TNI sudah jelas, gampang. Tetapi bagaimana kondisi bangsa sekarang ini, mumpung saya dihadapan kader-kader partai yang luar biasa, yang walaupun baru berjalan enam tahun, dan sekaligus saya ucapkan selamat ulang tahun yang baru saja dilakukan. Maka dalam forum terhormat ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa Partai Nasdem adalah pelopor gerakan perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdaulat secara politik luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena mungkin beberapa partai-partai lainnya tidak melakukan ini. Karena partai yang sendiri tidak berdaulat secara politik. Mandiri secara ekonomi, kita lihat bahwa di sini dilihatkan, untuk berkumpul di tempat ini bukan partai memberikan ongkos, tetapi semua bergotong royong, hendaknya ekonomi kita pun, ekonomi gotong royong. Dan berkeperadian secara budaya, berkeperiobadian secara budaya. Ini saya ingatkan bahwa kekuatan bangsa ini ada di budaya. Kekuatan bangsa ini ada di budaya, saya ingatkan lagi. Dan Pancasila pun diperas dari budaya yang ada di seluruh lusantara ini. Ini yang menjahat bangsa kita menjadi kuat. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang Dasar 1945. Mengapa saya mau datang ke sini? Karena tujuan partai ini sama dengan sumpah yang saya sebutkan untuk berdiri Pancasila dan Undang Dasar 1945. Untuk itu, maka saya memberikan judul mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam kompetisi global. Karena dari pelopor gerakan perubahan tersebut, pasti tujuannya akan membuat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Tetapi dalam kompetisi global ini, tanpa menjadi bangsa pemenang, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar. Mengapa demikian? Karena Presiden pada saat di G20 pulang menyampaikan bahwa saya berfoto dengan para Presiden dan Kepala Pemerintahan, tetapi hati masing-masing dan pikiran masing-masing Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, Presiden atau Pendana Menteri, di samping gue dia bilang, lu musuh saingan gue, lu saingan gue, belakang gue, lu saingan gue. Presiden mengatakan demikian. Karena kita semuanya bersaing. Bersaing yang sangat luar biasa. Yang kalah ya dilibas. Dan persaingan tidak berdasarkan besarnya negara. Tetapi walaupun kecil, kalau sudah cepat mengantisipasi perubahan, pasti. Dan perubahan adalah pencanangan di partai ini. Ini luar biasa. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat, kita bisa menyimak, setiap hari ada beritanya, konflik, 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 konflik terus. Itu semuanya adanya di Arab Spring. Libya pernah konflik, Mesir, Iraq, Kuwait, Yemen, Kongo, Sudan, Nigeria, Syria, bahkan terakhir Ukraine. Bahkan pada tahun 2014, pada tanggal 28 Agustus, Presiden Amerika yang lalu, Barack Obama, mengatakan, apabila Rusia menyerang Ukraine, maka NATO akan berperang dengan Rusia. ternyata Ukraine adalah penghasil 10 juta barrel per hari. Semua negara yang konflik yang ada ditayangkan ini semuanya adalah penghasil minyak. Ini. Dapat dikatakan 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Berlatar belakang energi. Mereka merebutkan energi. Tetapi, tetapi, kita lihat, bahwa dunia sekarang ini, jumlah penduduknya, ada 7,5 miliar lebih. Biasa, orang beranak binak, sampai 7 miliar lebih biasa. Tapi ingat, penelitian mengatakan, penelitian mengatakan, bahwa daya tampung bumi ini, untuk orang hidup normal, hanya 3 sampai 4 miliar. Hanya 3 sampai 4 miliar. Sekarang sudah 7,5 miliar. Apakah benar ini? Apa buktinya? Buktinya, setiap hari, 41 ribu lebih anak meninggal dunia, dan satu tahun 15 juta anak meninggal dunia. Bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa, biasa itu mati. Orang memang mati, kalau dewasa, makin tua mati. Tapi anak 41 ribu hari ini, anak meninggal dunia 41 ribu, setiap hari. Dan satu tahun, 15 juta anak meninggal dunia, karena kebisikiran, kelaparan, dan kesehatan buruk. Inilah sekarang, yang menakutkan. Tidak bisa kita harim lagi. Pertumbuhan penduduk, tidak bisa. Bikin KB juga, tidak berhasil. Dan, saat ini, tumbuh-tumbuhan yang ada, sebagian besar untuk makanan. Dan energi, untuk energi. 15 juta anak meninggal dunia setiap tahun, 41 ribu anak meninggal dunia. Energi. Bristis Petroleum mengatakan bahwa pada tahun 56, 2056 akan habis. Bristis Petroleum mengatakan demikian. Tetapi Bristis Petroleum juga mengatakan bahwa karena pertumbuhan penduduk, pada tahun 35, konsumsi energi naik 41 persen. Jadi kalau kita konversi, bukan tahun 56 habis, 26 tahun lagi habis, tahun 43 jumlah penduduk, 12,3 miliar. bayangkan, sekarang 7,5 saja sudah 15 juta meninggal setiap tahun. Kalau energi habis, jumlah penduduk 12,3, berapa yang mati? Dan, lahirlah sebuah teori, peak oil teori, dimana produksi minyak mulai menurun dan berpengaruh terhadap gaya hidup manusia. Ya, gaya hidup manusia. Semua yang ada di sini, saya pastikan tidak mungkin, tidak pasti semuanya punya HP. Dan, generasi Y, tidak mungkin tidak, minimal 16 sampai 18 jam menggunakan HP. minimal mau tidur, selamat malam sayang, selamat tidur, semoga kau mimpi kita berdua. Nah, gitu. Bangun tidur, sama juga. Selamat pagi, semoga hari ini lebih indah, kau lebih mintai diriku, katanya begitu. Yang ketawa berarti benar itu. 18 jam. Dan, kalau dulu kita bermain kejar-kejaran, sekarang enggak usah. Cukup dengan Pokemon Game, sendirian saja bisa kejar-kejaran dengan HP ini. Bahkan, yang lebih kritis lagi, sosial media sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, kelompok, partai, bahkan negara. kita ingat, waktu itu dari imigrasi, mengatakan bahwa TKI harus mempunyai bank garansi, di bank 25 juta. Wah, diserang sama media sosial. Habis itu, tiba-tiba berubah. Jadi, media sosial pun bisa menekan pemerintah untuk berubah. dan, dan, nanti jangan kaget, terkejut, kalau Anda hadir di tempat pernikahan, begitu salaman, ada pernikahan, wanitanya cantik, agak keras-keras dikit, orang kawin dengan robot. Ya, sekarang Arab Saudi sudah memberikan keluarga negara terhadap robot. Luar biasa, Shofia, si manusia robot. And algorithms which allow her to see faces so she can make eye contact with you and she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. Shofia, do you know what program you're on? Yes. Good morning, Britain. One of the hottest morning news show in Britain. Welcome to Britain. What do you think of the country so far? I think Britain is brilliant. Splendid architecture, art, technology, and of course the people. What's the best thing about the UK compared to America, Shofia? I love your posh English accent. It really has a nice ring. Ask it, are you single? I'm technically just a little more than a year old. A bit young to worry about romance. Quite right. Look at the smile. Oh, God. So can you describe your ideal partner? My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius, ideally, self-aware. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. Yeah, siapa yang ingin pesan, silakan lewat saya bisa. Ini robot. Kemudian juga, pola bisnis berubah. Kita tidak membayangkan perusahaan yang mengendalikan ribuan taksi. Perusahaan tidak punya satu taksi pun. puluhan ribu ojek tidak punya satu ojek pun. Ojek, Grab, Uber, bahkan sekarang dari sini, dari Sulawesi Utara, dari Medan, mungkin keluarganya, mama-mamanya lagi di sini, enggak bisa masak nasi nih, resku kerusak. Dari sini tinggal pesan, datang ke rumah. Lewat Bukalapak, Bilbili, Amazon, Alibaba, bahkan nanti mohon-mohon sepi. Karena cukup dengan aplikasi yang ada dihappon, Anda semuanya bisa belanja, seperti ini. Ya, bayangkan seperti itu, perubahan bisnis sekarang. dan ini, ya, generasi milenya sekarang ini, inilah yang menyebabkan seperti itu. Generasi yang tidak bisa lepas dari internet, semua urusan cukup di dalam gemang-gegaman tangan, dibawa kemana-mana bisa. selalu berpikir, selalu berpikir lebih simpel, perilakunya sama, fleksibel, tanpa batasan ruang maku, dimanapun dia bisa, transaksi, bisa berkomunikasi, tidak perlu ketemu, dan kecepatan adalah utama, sehingga manusianya menginginkan instan. dan berpikiran, belajar ngapain dari sekolah, cukup learning saja. Bekerja dilakukan di rumah, kalau akan agak enak sedikit di kafe, kerja di kafe, sambil kopi, bisa. diskusi rapat, enggak usah kumpul-kumpul seperti ini, pakai chatting saja selesai. Dan, pakaian, kalau kita lihat, pakaian sekarang enggak usah rapi-rapi, cukup tenang pendek, pakai kaos, kemol, udah simple saja. Bahkan, si Ratu Rahmi, pakai FaceTime, video call, dan sebagainya, enggak usah ketemu. Ini semuanya tanpa disadari, akan membuat kesenjangan sosial, akan membuat krisis ekonomi, dilanjutkan dengan depresi ekonomi, dari mukupolisian, kalau sudah krisis ekonomi, akan meningkat, dari kejahatan-kejahatan yang ada. Demikian juga meningkat konflik. Inilah sebenarnya konflik global, antara lain penyebabnya ini. Peta konflik yang saya kataan tadi, ini pelan-pelan akan bergeser. Mengapa bergeser? Mengapa bergeser? Karena begitu energi habis, energi fosil habis, ini pasti akan bergeser. Karena di tempat konflik, tidak ada lagi yang diperebutkan. Bahkan, Trump sudah melihat ini, pada saat meninjau CIA, mengatakan, bahwa andai kita kuasai, minyak di Irak, kita mungkin tidak akan menghadapi ISIS. Karena yang dicari ISIS adalah, minyak untuk mendapatkan uang. Yang dicari ISIS adalah, minyak untuk mendapatkan uang. Tapi beliau mengatakan, kita masih punya kesempatan. Sehingga, Trump mengambil, Menteri Luar Negerinya, Rick Tillerson adalah CEO Exxon Mobil. Jadi, Presiden Amerika sudah sangat teliti, bahwa yang diperlumputan adalah minyak. Mengapa demikian? Karena, begitu minyak habis nanti, maka kita harus melihat, bahwa semua akan bergeser ke ekuator. Mengapa di ekuator? Karena di ekuator, keseburannya luar biasa, dan tidak pernah tidak bisa cocok tanam, sepanjang tahun. memiliki vegetasi sepanjang tahun. Dan, hanya ada tiga kelompok negara, negara ASEAN, Afrika Tengah, dan Amerika Latin. Sepanjang tahun bisa berjauh tanam. Contoh, bahan kertas pub, pohon akasia. Kalau di Indonesia, cukup enam tahun dipanen, kualitasnya bagus. Di Eropa, dua belas tahun, kualitasnya kalah, dengan yang enam tahun. Mengapa? Karena di Eropa, ada masa tidur. Begitu musim salju, tubuh-tubuh rontok semuanya, seolah-olah seperti mati. Tidur ya. Selesai, ada musim semi, perlu waktu. Sehingga, dua belas tahun, dua kali lipat, bayangkan. Pada tahun 43, pada saat energi fossil air habis, minyak habis, jumlah penduduk 12,3. Yang tinggal di ekuator, 2,5 miliar. Tapi yang tinggal di luar ekuator, 9,8 miliar. Dan pasti yang 9,8 miliar, akan krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Mereka akan cari ke tempat yang 2,5 miliar. Ini sebenarnya kompetisi global. Mereka akan cari makan di ekuator. Dan ingat, tiga kelompok negara ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin, di ASEAN, yang paling subur, negara-paling besar, negara kepulauan, adalah Indonesia. Tepuk tangan, tetapi ingat tadi saya katakan, bahwa semua yang konflik, adalah penghasil-penghasil minyak. Kita adalah, bisa menghasilkan minyak, macam-macam, dan makanan. Hati-hati, kita akan juga, menjadi tempat konflik, kalau tidak waspada. Mengapa demikian? Pada saat sekarang, 7,5 miliar. Tumbuh-tumbuhan yang ada, untuk makanan. Energi, untuk energi. Karena overkapasitas, 41 ribu anak meninggal dunia, dan satu tahun, 15 juta anak meninggal dunia. Pada tahun 2043, tumbuh-tumbuhan, bukan hanya untuk makanan, tapi juga untuk energi. Karena berdasarkan teknologi yang ada, produksi yang paling banyak adalah, energi yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti sawit, sogum, dan lain sebagainya. Berapa anak yang akan meninggal dunia? Inilah, suatu hal yang harus kita waspadai. Bahkan, bahkan, sasarannya adalah Indonesia, karena Indonesia sangat kaya. Dan ini sudah diingatkan, Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara kepulauan terbesar, garis pantainya nomor dua setelah Kanada, walaupun negara masih impor. Dan, luas lautnya, 5,8 juta kilometer, jumlah pulaunya ada 17 ribu pulau, diunding oleh 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota Madia. Tidak ada negara yang seperti ini, tidak ada negara yang seperti ini. 17 ribu pulau, dan, 714 suku bangsa, 714 suku bangsa, luar biasa. Dan, ada, 1.100, bahasa lokal. yang lain. Dan, negaranya sangat subur, kaya subur daya alam. Negara kita sangat besar, sangat luar biasa. Tadi dikatakan oleh, Pak Halil Isman, saya dicekal, 1 jam kemudian, pemerintah minta maaf, dan selama 34 tahun, baru sekali pemerintah Amerika itu menjelaskan, bukannya permintaan maaf. Mengapa dijawab kesalahan administrasi? Itu bukan karena saya, kaya saya adalah perwakilan pemerintah, berarti Amerika sangat menghormati, negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, bukan karena saya, tapi karena pemerintah Indonesia, karena negara kita besar. Dan, Presiden Soekarno pernah mengingatkan, kaya akan sumber daya alam nanti, akan membuat negara-negara di dunia ini. Apalagi sekarang ini, kita mengalami bonus demografi. Ya, berapa tahun lagi? Tidak lama lagi, 3 tahun lagi sudah mulai, bonus demografi. Kurang lebih 160-180 juta, anak-anak muda, para pemuda. Tetapi, kita harus ingat, bisa menjadi peluang kecepatan ekonomi, tetapi harus, harus, kualitas pendidikan tinggi, dan memiliki keahlian. Lapangan kerja yang cukup di dalam negeri kita, sistem ekonomi, pelayanan sosial, setagaya hidup yang efektif dan ambisiat. menambah kebesaran negara kesatuan lebih muluk Indonesia yang pernah diingatkan oleh Bung Karno tadi. Kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti, akan membuat iri negara-negara di dunia, Presiden pertama. Bukan suatu kebetulan, bahwa Presiden terkini, Pak Jokowi, pada saat disumpah di Senayan, dalam video tahunnya, mengatakan, bahwa, kaya akan sempur daya alam, justru dapat menjadi petaka buat kita. Justru dapat menjadi petaka buat kita. Ini adalah peringatan, dari Presiden pertama dan terkini, kita harus waspada, karena kekayaan kita. Indonesia akan diperbutkan, karena justru kita kaya. Bukan suatu kebetulan, bahwa Presiden terkini, Pak Jokowi, pada saat disumpah di Senayan, dalam video tahunnya, mengatakan, bahwa, kaya akan sempur daya alam, justru dapat menjadi petaka buat kita. Justru dapat menjadi petaka buat kita. Ini adalah peringatan, dari Presiden pertama dan terkini, kita harus waspada. Karena kekayaan kita. Indonesia akan diperbutkan, karena justru kita kaya. Dan bagaimana memperbutkannya? Dengan cara proxy war. Apa itu proxy war? Gampangnya proxy war adalah, perang di mana salah satu pihak, menggunakan pihak ketiga, atau kelompok lain, tanpa senjata, untuk berperang melalui kehidupan berbangsa dan negara. Iporexos put dan lain sebagainya. gampangnya perang melalui aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak pakai senjata, tetapi bisa mengalahkan dan dampaknya luar biasa. Kita pernah mengalami, pada saat itu hilangnya, profesi termuda timur-timur. Kita semuanya tepuk tangan, berbahagia, saya tidak bersedih, padahal satu profesi kita hilang. Luar biasa proxy war. Dan, yang sangat mencengangkan, saya diskusi di 52 universitas, termasuk MHANAS, pada saat pertama kali saya di UI, saya tanyakan, apabila Anda menjadi presiden di 9,8 juta penduduk, di luar Ekuator, dan akan krisis, 20 tahun yang akan datang, apa yang Anda lakukan terhadap Indonesia yang sangat subur. Jawabannya ini, membeli dan menguasai media masa untuk membentuk opini, menciptakan rekayasa sosial, serta kegaduan di masyarakat. Membeli, menguasai media masa. Mencari dan menciptakan calon pemimpin, sehingga kelak akan berpihak dan dapat dikendalikan oleh asik. Calon-calon pemimpin disiapkan. Dan, memecah belah parpol, membuat benturan antar intasi pemerintah, bahkan menggunakan lembaga intansi pemerintah untuk kepentingan parpol. Tanggal 10 Maret 2014. Membeli undang-undang dan hukum untuk menimbulkan kacauan dan menguasai ekonomi negara. Saya tanya, gimana caranya membeli undang-undang? Masa dibeli? Pak Panglima, kan kita caranya voting. Kalau votingnya kita serem uang saja, undang-undang kita bisa buat. Mahasiswa UI 10 Maret 2014. Mengekotrasi sumber daya alam sebesar-besarnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Luar biasa. Menghancurkan kualitas dan moral generasi muda agar tidak memiliki daya saing melalui berbagai budaya negatif, konsumtif, judi online, seg bebas, dan narkoba. Dan, pasar narkoba terbesar di dunia adalah Indonesia. Ini mahasiswa mengatakan seperti ini. Dan itu 2014. Kita lihat perjalanan 2015, 2016, 2017. Kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini. Ini proxy war. Contoh proxy war yang berhasil di luar negeri. Ini dia. 資rarisv رanych ini berhasil di luar negeri. Di bawah ini ber deserved. Kejadian seperti ini berhasil di luar negeri. Dan juga berhasil di luar negeri. Terima kasih telah menonton 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 Karena manusia mencari kehidupan yang lebih baik dengan melakukan migrasi. Mengapa muncul teori ini? Karena talah memiliki arti sumber energi, sumber pangan, sumber obat-obatan, mudah. Sabu taso juga. Ada sabu taso sejenak Pak. Sumber kehidupan, maka akan mencari tempat yang lebih indah kehidupan. Dan simak grafiknya. Tahun 1980 baru 103 orang berimigrasi. 2010 meningkat dua kali lipat, 220. 2013 232. Tetapi diperkirakan pada saat energi habis, 400 juta akan berimigrasi. Dan diperkirakan 3 sampai 4 tahun lagi. Mengapa demikian? Lihat. 3 sampai 4 tahun lagi, tahun 2020, sekitar 60 juta orang akan berimigrasi dari Afrika Subsahara. Kayak di Etopia. Tidak ada air, tidak ada tempat-tempat, gimana? Dia akan berimigrasi. Dan dampak imigrasi sangat dahsyat. Kita lihat rute dari Afrika Selatan ke Amerika Utara. Dari Afrika Tengah dan Utara ke Eropa. Dan dari Asia Selatan-Mediterina ke Eropa, serta ke Australia. Kita lihat kebijakan-kebijakan Presiden untuk menghendapi imigrasi. Jadi saya tidak mau kosong. Trump menutup migran, bahkan akan membuat tembok batas antara Amerika Serikat, Mexico. Uni Eropa, negara-negara sepakat menutup gelombang pengungsi dan migran. Sekarang Inggris mengeluarkan banyak, sekitar 30 juta, untuk memindahkan pengungsi migran ke Asia dan Amerika Latin. Dan Australia menghentikan pengungsi migran ilegal masuk teritorialnya. diarahkan ke penampungan migran di Nauri dan PNG. Gambarnya seperti ini, tutup-tutup-tutup. Kemana perginya? Bisa saja ke Indonesia. Tempat lain tutup. Lihat dampak imigrasi. Dulu, di Amerika dihuni oleh Indian. Setelah 200 tahun, Indian punah. Seperti ini sekarang. Pak, jauh Amerika carian dekat, baik. Kita lihat Australia. Dulu Aburigin. Sekarang seperti ini. Hampir pun Aburigin. Itu kan benua. Carilah yang pulau, yang dekat. Baik. Dulu Singapura adalah isinya Melayu. Sekarang seperti ini. Bapak, jauh Pak. Ya, lihat saja Jakarta. Apakah betahnya masih di sini menguasih? Tidak, sudah bergeser. Ini yang harus benar-benar diwaspadai. Saya ingatkan, negara pecah hanya karena bahasa dan agama. Yugoslavia menjadi tujuh negara. Karena agama, sudah menjadi dua agama. Dua negara. Dan karena bahasa agama dan ekonomi, negara yang paling kuat di dunia. Waktu itu, saya ingatnya dengan Amerika, Unisafet menjadi 15 negara. Perbedaannya hanya dua dan tiga saja, perbeda saja. Kita lihat Indonesia, perbedaannya nih. Suku, agama, warna kulit, bahasa, latihan, ekonomi, adat-adat. Rambut juga, ada yang ketiga, ada yang lurus. Lapan perbedaan. Lapan perbedaan. Ini yang membuat dunia tercengang-cengang. Mengapa Indonesia terbutuh? Mengapa? Bahkan Pak Presiden pernah dinasihati. Sahabat Presiden Afganistan. Hati-hati. Kami hanya mempunyai tujuh saja, ributnya tidak selesai. Anda mempunyai 714 suku. Perbedaannya delapan seperti ini. Kayak apa? Suku di Afganistan hanya tujuh. Ribut tidak habis-habis. Tempat Anda berapa? 714. Mengapa bisa utuh? Karena ini. Karena Pancasila. Karena Pancasila. Dan itulah yang ditetapkan oleh Partai Nasdem. Pancasila dan Universitas Afganistan. Bahkan, Pancasila, diambil dari intisari luhur bangsa Indonesia. Diambil dari budaya daerah, karifan lokal, yang sering kita sebut budi pekerti. Makanya untuk menghancurkan Pancasila, hilangkan budaya-budaya, ya kan? Hilangkan karifan lokal, pelajaran budi pekerti tidak diberikan lagi di sekolah-sekolah. selesai. Dulu, setiap-tiap kampung pasti punya tempat berkumpul. Kekuatan budaya lokal dan agama bisa kita lihat di Bali. Serangan budaya dari mana pun juga tidak berkembing. Jadi kekuatan budaya luar biasa. Nilai-nilai agama jadikan satu. Pancasila adalah pemersatu bangsa yang sangat berbineka. Ini. Dan, kita lihat Pancasila. Luar biasa kalau kita lihat ini. Cara beragamanya. Cara beragamanya. Bukan, mayoritas penduduk Indonesia kan Islam. 90% Islam. Tapi cara beragamanya tidak menggunakan syariat Islam bagi penduduk yang tidak. Tetapi ketuhanan yang maha isa. Sedikit saya jelaskan, mengapa demikian? Mengapa bisa seperti ini? Karena di hadapan saya, Anda semuanya adalah kesatria-kesatria. Anda keturunan kesatria. Kalau dicek di dokter, laboratorium, Anda semuanya mempunyai gen kesatria. Benar. Tidak lihat wanita, tidak ada yang lihat pria. Kalau tidak percaya, kalau tidak percaya, yang di Jakarta saja. Ada nasibnya Jakarta. Anda telpon sama istri di rumah, Anda sudah berumur kurang lebih 45 tahun, yang masak pembantu, biasanya, ngomong, istriku yang cantik, tolong aku rindu sama masakanmu. Masakan aku masakan ya, kesukaan kusop. Kamu ngarang aja mabok apa, jangannya apa-apa lagi mabok. Tidak benar, aku serius. Tidak pernah seperti ini, ngerayu kok masakan. Dengan bangga istrinya, berangkatlah dia ke pasar. Yang tujuh malam ya, berangkat ke pasar, pas di dapur, aku ingin aku menemani kamu di dapur. Lagi asik, lagi motong-motong, tiba-tiba suaminya datang. Ma, eh Papa, dengan seorang gadis yang cantik, kurang lebih berumur 18 tahun, seperti istrinya waktu itu, cantik. Lagi, oh Papa, Ma, ini, aku bawa ini, aku izin sama kamu, mau kawin lagi. Kalau kamu gak ditusuk sama istrimu, jangan juga. Iya, kalau dilakukan, jangan-jangan di saya ya. Jangan di saya. Jadi, walaupun seorang wanita lembut, tetapi, di dalam dirinya, ada gen, kesatria. Iya. Bang Surya lebih tahu. Ya, maksudnya tahu tuh begini, begini. Dari kampungnya Bang Surya, barusan, dikukukan sebagai, laksamana malahyati, sebagai pahlawan nasional. tahun 1590-an, bapaknya juga seorang angkatan laut, dibunuh meninggal, kawin dengan seorang laksamana, beliau menjadi semacam pengamanan, atau protokol, protokol gak ada untuk pengamanan di istana. Suaminya meninggal, juga oleh Portugis dan Belanda. maka malahyati keluar dari istana, mengumpulkan semua janda-janda, inong balik. Membuat pasukan tersendiri, dan sangat ditakuti. Bahkan, seorang laksamana Belanda pun, ditusuk dengan rencongnya. Itu wanita. Jangan macam-macam, sebelumnya yang cantik, jangan macam-macam. Ini. Kemudian, sebagai bangsa yang telah teriak, buktinya, saya punya uang 50 juta, bawa duit kamu, 50 juta. Bawa ya asok ya. Ini ada saya imbara. Boleh bang ya? Boleh. Pak Kutu bilang udah boleh ini. Gak apa-apa, saya rugi 50 juta, tapi mintanya bisa dobel nanti. Dari semua kecamatan, tunjukkan, kampung Anda semuanya yang ada, adakah di kampung Anda yang tidak punya, cirika senjata. Akan-akan. Orang kaya semuanya, 50 juta yang gak mau. Senjata, mulai dari Aceh, rencong kecil, disemujikan. Semakin ketimur, semakin ketimur, semakin besar, dan diperlihatkan. Di Sulawesi Utara, ada peda, ada tombak, semakin besar, tidak ada satu suku, yang tidak memunculkan cirika senjata. Dan, tidak ada satu suku pun, yang tidak punya tarian perang. Semuanya punya tarian perang. Itu metode latihan. dan semua suku di Indonesia ini, punya cara kerja yang luar biasa. Cari. Tidak ada bahasa gotong royong, di luar negeri itu gak ada. Bukan network, bukan. Bukan tembok, bukan. Gotong royong. Contohnya disini ada yang angkat, meja berat, keberatannya. Apa yang Anda lakukan? Langsung, menolong, membantu. Itu keluar dari hatinya, bukan dari KHS. Jadi, kerja tolong-menolong. Dulu di kampung saya, kalau seorang, tua sudah punya anak, dan anaknya mau menikah, cukup dikatakan, anak saya mau nikah. Orang kamu udah tahu nih, pasti perlu rumah. Kumpul semuanya, setelah kumpul, mereka baku atas sendiri. Ada nyari kayu, segala macam, yang ibu-ibu buat masakan, tidak mengeluarkan uang. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ada rumah. Tidak mengeluarkan bahaya, itu hutong-royong. Itu adalah cara kerja para kesatria. Cara kerja para kesatria. Sehingga perlawanan, 400 tahun yang lalu, tidak berhenti perlawanan. Setiap daerah punya, pahlawan. Dan tidak ada negara, tidak ada negara cari dunia. Setiap kabupaten ada makam pahlawan. Tidak ada. Hanya Indonesia punya makam pahlawan. Berjuang tanpa apa-apa. Dan, tidak semua negara, paling cuma lima negara, yang bisa merdeka, karena merebut kemerdekaan. Tidak ada. hanya karena persatuan, menyatukan semuanya dengan Sumpah Pemuda. Tahun 28, hanya 17 tahun setelah kita semuanya bersepakat, kita bergotong-royong, dengan senjata apa adanya, melawan senjata modern, dengan yakin atas kemampuan sendiri, dan dengan moto, merdeka atau mati. Itu bahasa kesatria, merdeka atau mati itu bahasa kesatria. Mana ada orang mati. Makanya, makanya, untuk menyatukan semua, kesatria-kesatria yang sekarang menjadi patriot, karena merebut kemerdekaan dengan, kotong-royong, tanpa bantuan dari manapun juga, dan sudah diuji melawan sekutu pun, coba-coba masuk, lewat, maka harus waspada, harus hati-hati. Yang besar, mengalah sama yang kecil. Bahasa Indonesia dulu, ada yang Jawa besar, yang Sumatra, yang Celebes, yang Bordeaux. Harusnya tuh bahasa Indonesia tuh, bahasanya bahasa Jawa. Paling besar kan? Tapi tidak. Mengambil bahasa Indonesia, bahasa dari Pulau Penyengat, tentang Budi 6-12. Akhirnya yang jagoan-jagoan ini, begitu lihat yang kecil, setuju, karena melindungi yang kecil. Sama, Tuhan Yang Maha Esa juga sama. Bukan serita Islam. Tapi merangkul semuanya. Dan, lihat, cara berinteraksi sama manusia, memperlakukan semua kesatria yang tidak takut mati, apabila jati dirinya tersinggung seperti wanita tadi. maka memperlakukan manusia Indonesia dalam berinteraksi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia, siapapun juga Indonesia, diperlakukan dengan adil dan beradab. dan cara bernegaranya, menggunakan persatuan Indonesia. Lihat, cara berdemokrasinya, cara berdemokrasinya, menghargai semuanya, yaitu dengan musawarah, mufakat, walaupun sekarang tidak lakukan itu. Saya ingin katakan di sini, cara berdemokrasi kita ini, tidak sesuai dengan Pancasila sekarang. Kerayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, permusyawaratan perwakilan. Setiap kelompok manusia yang miripkan perwakilan untuk bermusyawarah, mufakat. Kita berenam di sini, musawarah, habis ini kita makan di mana? Kalau pakai poteng susah, ya kan? Tapi satunya sate senayan, satunya gaduh-gaduh, satunya mie goreng, ada musawarah, udahlah. Sekarang yang paling dekat aja, karena waktu dekat, kita makan aja, yang di pinggiran sini. Ada seafood di situ. Besoknya lagi baru sate senayan, besoknya lagi baru nasi goreng, besoknya lagi, mufakat. Tidak ada yang dikalahkan. Jangan sampai sekecil apapun, sekurus apapun, orang Indonesia itu, berasa dikalahkan. Kalau voting pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah, dan tidak puas. Dan apabila silap pertama, kedua, ketiga, dan keempat dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka apa yang menjadi tujuan nasional kita, keadilan sosial bagi surahayat Indonesia, pasti terwujud. Dan saya berharap, dari sinilah itu terwujud. Dari sinilah ini terwujud. Pak Jokowi mengatakan, kebenekaan dan kemajukan inilah yang harus kita jaga dan bina. Kucinya ada di Pancasila, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Beliau mengatakan seperti ini. Dan, Ketua Partai Nahjem, Bang Surya Paloh, mengatakan, tidak ada tempat bagi kaum radikal yang mencoba-coba mengganggu dan mengganti ideologi Pancasila. Kaum milenial harus siaga, menjaga keberagaman, dan menjawab tantangan di era kemajuan teknologi. Luar biasa. Beliau juga mengatakan, kaum muda diperlakukan sebagai garda terdepan, menghalau paham-paham yang menentang keberagaman. Tanggung jawab penjaga negara kesatuan Republik Indonesia ada di pundak kita semuanya. Jadi, Bang Surya dengan seluruh kandung Pak Nasdem, saya berterima kasih ke sini, karena tujuan saya adalah memprovokasi Anda semuanya untuk membantu TNI dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa suruh kasih panggung sama saya? Nah, itu gotong royong. Itu gotong royong. Mari kita wujudkan stabilitas politik dan keamanan, agar ekonomi dapat berkembang pesat dan merata. Saya titipkan di setiap daerah, jaga itu semuanya. Sanggup? Sanggup? Aman sudah kita, Bang? Selamat menikmati. Terima kasih. Saya yakin semua kecamatan akan aman, ekonomi akan berjalan meningkat, dan raya kita sejahtera. Dan selanjutnya, selanjutnya saya ingatkan, saya ingatkan, Anda semuanya beruntung berada di sini. Tepuk tangan, belum tahu alasannya, sudah tepuk tangan lagi. Pelajari, pelajari partai-partai yang ada di tempat kita. Setelah pelajari, lihat. Baik ketua partai, baik anaknya, berusaha untuk menjadi presiden, atau sebagai presiden. walaupun tidak semuanya, tetapi di partai ini, tidak. Artinya, artinya, saya ingin mengajak semuanya, saya ingin mengajak semuanya, jangan berpikir, saya mau jadi presiden, saya jadi presiden, tetapi berpikirlah, bagaimana negara ini, bisa menjadi bangsa pemenang, jadi bangsa yang besar. Cari pemimpin yang cocok. Cari pemimpin yang cocok. Bayangkan, bayangkan, apabila Pak SBY, tidak menjadi presiden dua periode, belum tentu kita mengalami situasi sepatu ini. Betul kan? Bayangkan, kalau nanti 2019, bukan Pak Jokowi, terus presidennya mengatakan, infrastruktur apa itu? Hapus. Yang lainnya lagi, apa jadinya negara ini? Karena negara ini adalah negara aneh, bin ajaib. Maksudnya aneh, anaknya ajaib. Ajaibnya, kenapa? Bangsa ini diserang, pemberontakan, krisis ekonomi, bisa bangkit. Ajaib kan? Makanya anaknya so-soan jadi ajaib. Aneh namanya. Itu Indonesia. Kenapa aneh? Kenapa aneh? Semua anda yang duduk disini, dan punya anak juga, pasti merencanakan, anak anda semuanya mau jadi apa nantinya. Benar gak? Betul gak? Direncanakan, dari lahir, kuliah-kuliah-kuliah, paling umur sekitar 20-an, jadi apa? Kayak gitu, ada rencana sampai 20-25 tahun. Betul gak? Bangsa yang besar, gak punya rencana itu. Gak ada. Bangsa Indonesia tidak ada, rencana 10 tahunannya gak ada. Adanya, rencana 5 tahunan, dan diserahkan kepada presiden terpilih. Gila gak? Maaf, Pak Fiki, besok saya dipanggil komedi satu lagi. Gak ada, tergantung presidennya. Sadar gak sih kita? sedangkan keluarga saja punya anaknya melancarkan dengan jangka panjang. Ini gak ada. Ini. Maka, kita perlu ke depan yang sudah punya tata anak sekarang, berlanjut. sehingga pembangunan bisa terwujud. Setelah itu ganti yang lainnya lagi, gak ada masalah lagi. Karena ini, karena sistem kita yang seperti ini. Karena sistem kita yang seperti ini. selanjutnya kesimpulan. Saya sudah dipototin sama Bang Fiki. Saya sudah dipototin sama Bang Fiki. Dilihatin jam gini sama dia. Iya, ya lanjut. Saya lanjutkan. Lanjutnya. Ya, lanjutnya. Lanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya, saya akan membangil rekan saya seorang pengamen. Ada gak itu ya? Mas Puji. Ini Mas Puji. Seorang pengamen. Tolong simpulkan Mas ya. Nanti beliau akan menyimpulkan saya dengan sebuah lagu. Lagu Manisya Negriku. Terima kasih Pak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Panglima yang telah mempercayakan saya menyimpulkan melalui lagu ya Pak ya. Iya. Dan dari saya pribadi mengucapkan hut Nasdem yang ke-6 semoga makin jaya ke depannya. Baiklah karena kita lagu ini tercipta dari perbedaan, saya menciptakan lagu dari Manisnya Negriku. Memang manis, manis gula-gula Begitu juga negeri kita tercinta banyak suku. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera, sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Rukun damai berseri-seri. Terima kasih Jawa, Sampai Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya Pancasila dasar negara kita Dengan UUD tahun 45-nya Jangan sampai kita diadu domba Oleh bangsa lainnya Ayo bareng Indonesia Indonesia negara kita tercinta Kita semua wajib menjaganya Jangan sampai kita terpecah melang Oleh pihak lainnya Pancasila dasar negara kita Dengan UUD tahun 45-nya Jangan sampai kita diadu domba Oleh bangsa lainnya Memang manis Semuanya ada disini Hidup rukun damai berseri-seri Terima kasih Beliau Hanya seorang pengamen Sedangkan di hadapan saya Banyak yang selatan pendidikannya lebih tinggi dan sebagainya Pasti lebih paham dari Mas Mujiono Betul kok? Betul Ini yang luar biasa Lalu apa yang harus dilakukan oleh kader Partai Nasdem? Ini Pak Jokowi menyampaikan Yang dilakukan oleh kader Partai Nasdem Kita memiliki potensi besar Tapi kita juga harus menyadari Bahwa kita ini sudah ketinggalan Oleh tetangga-tetangga kita Jalan satu-satunya adalah cepat berubah Dan perubahan tercepat itu ada di Nasdem Sebagai salah satu motor perubahan Nasdem harus ikut mengambil bagian Untuk memberikan solusi Demi kemajuan bangsa Tepuk tangan ke Nasdem Ini Presiden yang ngomong Perintah ini Bahkan Beliau mengatakan Kadar-kadar Nasdem di desa-desa Ikut Mengawasi Dana Di desa Jadi Menurut pengetahuan saya ini Mungkin salah ini Menurut pengetahuan saya Ini bagian hukum Pembeli saya dikoreksi Kalau Presiden sudah mengatakan Kadar-kadar Nasdem Itu adalah instruksi Presiden Perintah Presiden Harus dilakukan itu Landasan hukumnya kuat Landasan hukumnya kuat Ini Dan Saya ingatkan lagi Partai Nasdem sebagai pelopor gerakan perubahan Dalam wujudkan Indonesia Berdaulur secara politik Berpolitik hanya untuk kemajuan negara Karena tujuan perjuangan politik itu mulia Ini Berdaulur secara politik seperti itu Berpolitik hanya untuk memajukan negara Karena tujuan perjuangan politik itu mulia Bukan untuk jadi apa-apa Itu Nasdem Mandiri secara ekonomi Mewujudkan ekonomi gotong royong Sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Itu tujuan Partai Nasdem Berkepribadian secara kebudayaan Menghidupkan kembali budayaan Menghidupkan kembali budaya tradisional di masyarakat Karena Nasdem tahu bahwa Pancasila diambil dari inisari budaya dan tarifan lokal Jadi tujuannya mulia Sangat mulia Makanya karena mulianya Dari kecamatan Mungkin Bang Surya Mungkin Mereka ini ada yang utang sana sini Utang sana sini Yang penting bisa bayar datang ke sini Dari kecamatan Karena Cintanya Dia tahu bahwa tujuannya mulia Ingin ke sini semuanya Luar biasa Itulah amanat Pancasila dan Undang Dasar 1945 Itu sebenarnya itu yang saya lanya Jadi itulah Saya datang ke sini Karena Sama dengan sumpah saya Menjaga keutuhan negara kesatuan Nebukulisaya yang berisakan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Ya Kadir Partai Nasdem Selamat berjuang Jangan pernah menyerah Wujudkan Indonesia Sebagai Bangsa Pemenang Terima kasih Pak Ketua Bang Surya Mohon maaf Kalau Yang saya sampaikan Ada kurangnya Dan Membuat semuanya Hiru pekiuk Tapi Karena Kecintaan saya Dengan tujuan Paten Hasdan Dan kader-kader yang luar biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om Nau Udaya Salam Kebajikan Altyazı M.K. Altyazı M.K.